Halo Wuling Halo Saya kepanasan Suhu telah mencapai level minimum Yaitu 17 derajat Oke deh Nah langsung kebuka Teman-teman ini adalah Wuling New Cortez Ini adalah varian baru dari Cortez Dan seperti teman-teman tahu Sekarang dia punya fitur lebih canggih Mirip dengan yang ada di Wuling Almas RS Nah sekarang apa aja sih ubahannya dan fitur-fitur apa aja yang ada di dalamnya Kita kopas tuntas satu persatu Yes, Cortez ini jadi lebih canggih teman-teman Dan seperti teman-teman tahu Dia juga terkoneksi dengan Internet of Vehicle Jadi dia punya smartphone Ada smartphone yang bisa dikoneksikan dengan mobilnya Jadi ada beberapa pengaturan Kayak misalnya buka tutup pintu Buka pintu belakang Buka jendela Bahkan kalau mau manasin mobilnya gitu ya Mesinnya itu bisa juga Sampai untuk pengaturan AC Nah misalnya lagi mau berangkat Tapi mobilnya masih panas Ini habis dijemur Kita nyalain AC-nya dulu dari handphone Nanti ketika kita masuk ke mobil Mobilnya sudah adem Jadi enak kan Dan kalau dari mobilnya sendiri Emang beberapa perbedaan Misalnya dari grill Jadi logo baru yang ada di Wooling Cortez ini Dia menggunakan warna silver Ini sama seperti Wooling Almas RS Dan memang warna silver ini identik dengan mobil-mobil yang punya inovasi lebih canggih Dibandingkan yang Wooling-Wooling dengan logo warna merah Sisanya memang gak terlalu banyak perbedaan Dibandingkan yang sebelumnya Tapi kalau kita lihat ke samping Nah Peleknya ini sedikit ada Perbedaan sedikit Tapi sebetulnya dari secara ukuran Bahan itu gak ada perbedaan ya Hanya dia jari-jarinya sekarang jadi lebih banyak Dan untuk ukuran MPV Jadi kelihatannya sih lebih padat gitu ya Lalu di bagian atasnya Kalau teman-teman lihat disitu ada kamera Itu bukan sensor untuk adasnya gitu ya Itu untuk range sensor Jadi untuk auto-wipernya sensornya dari situ Sementara untuk desain baik depan maupun ke belakang gitu ya Gak ada perbedaan Tapi yang saya suka Kita lihat di interiurnya Nih dia Oh masih dikunci Set Oke Taraaa Lihat deh Aduh Ini salah satu improvement yang menurut saya positif banget Jog yang ada di Cortez Kalau yang dulu itu Busanya terasa banget Agak kaku gitu ya Kalau yang sekarang ini empuk banget nih Ini bikin penumpang Gak cuma di depan sampai ke belakang itu terasa nyaman Dan memang sekarang auranya itu lebih sporty Dia gayanya karena menggunakan lapisan yang warna hitam Lengkap dengan stitching warna merah Terus kalau kita lihat disini Ini kayak marbling gitu ya Udah kayak apa Marmer Ini ada marbling-marbling warna gold gitu Sebetulnya ini warnanya hitam Tapi ada marbling-marblingnya keren banget Dan satu lagi yang baru di Wooling Cortez ini Atau di New Cortez Ini dia Dia ada Meja lipat yang bisa Kita naruh minuman disini Atau misalnya mau makan Atau bahkan misalnya kita mau buka laptop gitu Sambil bekerja di jalan Ini bisa banget Dan dia di bawahnya tetap ada Untuk kompartemen penyimpanan Dan kalau kita lipat Itu kelihatannya jadi rapi banget Keren sih kalau menurut saya Tapi untuk fitur-fitur lainnya Di belakang kayak misalnya Double blower kayak gini Ini masih sama gitu ya Ini untuk pekaturan double blowernya disini Terus apa namanya Port USB di depan sama di belakang itu juga tetap ada Joknya pun di belakang juga sebetulnya masih sama ya Dan kalau kita kindah ke depan Nah ini ada beberapa yang berbeda sih Sekarang kita lihat ke depan deh Oke Baru dulu ya Jadi di depan Wah sama nih Joknya sama empuknya Dengan yang belakang artinya ini Satu hal positif improvementnya Dan dia tetap dengan elektris ya Kanan kiri Masih sama Lalu untuk setirnya juga Kita lihat Oh ini masih tetap sih dengan Tilt steering aja Belum ada telescopic Oke Yang baru Di bagian depan Nah Jadi Head unit yang tadinya Berukuran sekitar 8 inci Sekarang berubah menjadi 10,25 inci Tapi dia dibikinnya melebar gitu ya Karena ya itu tadi Untuk visual juga gak bikin ganggu Dari pengemudi Tapi secara fitur juga Dia tetap ada Dan kalau kita ngeliat disini Memang dia mirip-mirip sama almas Karena dia juga sudah punya Namanya Wooling Indonesian Common Atau wind Jadi kalau teman-teman Mau pengaturan Buka kaca Buka sunroof Misalnya juga mau AC-nya dibikin dingin lagi Itu tinggal ngomong aja Misalnya kita tinggal ngomong Halo Wooling Buka jendela Nah nanti dia bakal Buka jendela secara Otomatis Begitupan Mau nutup Mau buka sunroof Jadi semuanya bisa pengaturannya Lewat head unit ini Halo Wooling Halo Saya kedinginan Oke Menaikan suhu 2 derajat Terima kasih Dan ini juga terintegrasi Sama smartphone juga tadi Kayak misalnya Mau dengerin musik online Atau misalnya messaging online Bisa terkonsensi dari Head unit dan juga smartphone-nya Bahkan smartphone ini Kita juga bisa tahu nih Misalnya Ini mobil lagi di bawah Sama supir gitu ya Atau dipinjen sama teman Kita bisa tahu posisi dia Ada di mana Karena dia ada geofencingnya Jadi memang Cukup lengkap Fitur-fitur yang dihadirkan Tapi Bedanya sama Wooling Almas RS adalah Soal ADAS Ya kan Jadi fitur-fitur yang Unggulan ADAS itu Belum tersedia di Wooling Cortez yang baru ini Nah ini Beberapa fitur Untuk navigasinya Lalu untuk Ini pengaturan AC-nya Ini juga untuk audio Dan AC-nya juga bisa disesuaikan Dengan Apa namanya Beberapa mode ya Misalnya kayak Ngomong Sky gitu ya Dengan mode Sky Nanti Sunroofnya juga sambil kebuka Gitu-gitu Jadi emang Dia mirip sama yang Wooling Almas RS Lalu untuk desain Semuanya mirip-mirip aja Kecuali ya Kecuali ya ini tadi Ada marblingnya gini ya Ini juga Nuansa baru Untuk New Cortez Saya gak tau Ini akan ada Berapa tipe Tapi yang pasti Ini adalah varian Flagship dari Keluarga Cortez Oke sekarang kita lihat Ke bagian mesinnya ya Oke untuk mesinnya Kita lihat dulu Sebetulnya Kalau dibandingkan yang terdahulu Atau yang sebelumnya Secara mesin Dia gak ada perubahan sama sekali Dia tetap menggunakan mesin 1500 cc Dengan tenaga 140 dk Dan torsi 250 Nm Dia menyeluruhkan tenaganya Melalui transmisi CVT Yang diseluruhkan ke roda depan Jadi memang Gak ada perbedaan Secara spek teknis Artinya dia cuma nambah Fitur-fitur yang ada di mobil ini Jadi lebih canggih Dan kalau sayang rasanya Sekarang jauh lebih nyaman Dibandingkan yang sebelumnya Oke Pertanyaannya adalah Berapa sih harganya? Nah berhubung Saat ini dia Belum diluncurkan secara resmi Ini nanti untuk harga Akan saya cantumkan Di deskripsi Tapi sebagai gambaran Wuling Cortez Yang saat ini dijual Harganya sekitar 320 juta Tapi itu belum termasuk Dengan PPNBM Yang disubsidi oleh Wulingnya langsung ya Ya mungkin nanti Kenaikannya gak jauh dari itu Karena kan Kalau dibandingkan Almas Dengan Almas RS itu juga Sisi nya gak terlalu jauh ya Tapi kalau yang disini Tambahannya kan cuma hanya Wynn sama IOV Jadi adasnya dia belum Tersedia Jadi menurut teman-teman Gimana nih? Wuling New Cortez Dengan sekarang yang lebih nyaman Dan fitur Jauh lebih lengkap Lebih asik gak sih? Sampaikan ke komen ya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa juga buat Mampir-mampir ke Instagram kami Di Atanaktester Underscore IO Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!